hai oke teman-teman ketemu lagi di video saya yang paling baru jadi kali ini saya ingin unboxing bib dari decathlon jadi ini saya belinya online di website mereka jadi mereka langsung kirim ke rumah ini kurang lebih packagingnya seperti ini temen-temen agak sedikit boxnya memang agak sedikit kelewat-kelewat mungkin karena barangnya kain jadi dia tidak terlalu banyak perlu protection jadi kita langsung lihat aja nanti model yang saya beli dan juga kualitasnya oke teman-teman jadi ini bibnya dari decathlon dia tipenya RC 500 black jadi ini tipe yang yang boleh dibilang medium di level decathlon ada memang yang lebih murah ada juga lebih tinggi dari ini kalau saya enggak salah itu yang RC 900 final result itu harganya sekitar 780-an kalau saya enggak salah ya nah ini yang medium harganya di Rp630.000 dan kalau kita lihat di sini size yang saya pilih size L jadi dia kalau boleh dibilang ukuran pinggangnya untuk 34-36 sebelumnya saya pakai yang black bib itu saya pakai size yang M karena memang black bib itu size-nya sedikit ekstra jadi memang lebih besar daripada bib umumnya mungkin ini mirip dengan sizing mountain seperti itu teman-teman cukup mirip nah sekilas tentang bahannya sebelum saya coba pakai nanti kalau kita lihat di sini sih memang jadi ada tulisan between di sini sini khasnya decathlon brand untuk cyclingnya mungkin paddingnya kalau saya rasakan sih memang lebih lumayan ini ya lumayan tebal sih kalau menurut saya hampir malah mirip dengan punyaannya black bib tapi black bib itu saya beli harganya di 1 jutaan 1,1 ini 630 nah untuk bagian sini sih memang lebih solid kayaknya yang black bib ya karena dia lebih layernya lebih nggak ada tidak ada pecahan dari sini saya nggak tahu nanti kalau kita tes pakai cycling apakah itu berpengaruh atau tidak karena sebelumnya saya pakai yang black bib itu ada boleh saya sarankan untuk pemakaian yang di 3 jam itu masih nyaman ini saya beli memang karena saya ingin tes juga dan harganya juga jauh lebih murah dari review di web decathlonnya cukup baik jadi saya pengen coba juga karena sebelumnya pakai barang-barang dari decathlon teman-teman pun menurut saya cukup worth dan oke nah ini teman-teman jadi modelnya nanti saya pakai mungkin mungkin kelihatannya jaduh lebih jelas tapi dari cutting dan semuanya kualitas decathlon kalau teman-teman tahu sih sebenarnya nggak jelek-jelek banget walaupun harganya murah menurut saya cukup bagus oke sebentar saya akan coba pakai dan nanti teman-teman bisa lihat potongan seperti apa dan saya bisa sedikit review apa yang saya rasakan untuk bahan mungkin bahan talinya di atas ini seperti apa dan sini ada karet jadi beda sedikit dibanding si black bib oke sampai ketemu lagi nanti oke teman-teman jadi bibnya sudah saya coba pakai jadi kurang lebih tampilnya seperti ini samping cukup oke cukup fit jadi ini size L dengan tinggi badan saya 170 berat saya 78 sekarang jadi di over width hitungannya kalau teman-teman lihat sih ini dengan black bib yang saya pakai mirip potongannya jadinya cukup pas di size L kalau size M saya yakin sangat sempit untuk berat badan saya saat ini jadi untuk bagian bawahnya juga cukup fit ya teman-teman dan nyaman di paddingnya juga saya rasa pas hanya saja disini kalau menurut saya salah satu yang mungkin titik lemahnya itu dia di bagian jaritan paha depan menurut saya modalnya dia stretchingnya seperti ini rawan untuk lepas karena mungkin kalau kita pakenya buru-buru atau cepat-cepat nggak sengaja tekanannya lebih dia akan mudah lepas kalau sekarang sih memang masih aman cuma ya menurut saya salah satu weaknessnya aja di bagian-bagian jaritan ini padahal di bagian bawahnya dia jaritannya sudah yang menurut saya lebih secure ya jaritan satu seperti ini menurut saya lebih secure daripada yang model jaritan kedua seperti ini tapi overall sih untuk harganya cukup worth it di harga sekian dan kalau teman-teman lihat juga bagian strapnya ini dia menurut saya juga cukup nyaman walaupun tidak se segeratannya tidak sebagus the black bib ya menurut saya teman-teman jadi dia memang sedikit lebih lus piringnya di sini agak nge-press tapi di atasnya itu sedikit lus walaupun ya cukup fit lah di badan jadi mungkin overall sih kalau menurut saya teman-teman ingin beli bigs yang affordable yang cukup murah ini salah satu opsi yang bagus ya jadi dia memang backathlon sih kualitasnya memang kualitas bahannya itu nyaman di badan kita menurut saya kelemahannya sih hanya di model jaritan di paha itu juga mungkin karena saya concernnya kalau kita lakinya buru-buru seperti cepat-cepat seperti itu takutnya dia akan kepas tapi belum tentu juga Oke jadi mungkin sekian dulu dari saya thank you for watching sampai ketemu di video berikutnya teman-teman bye bye